RS alias FINA 26 tahun, Oknum Karyawati salah satu bank BUMN di Aceh Barat Daya terancam dibui 15 tahun penjara dan denda 20 miliar rupiah. Ia didakwa dengan pasal penipuan dan pengkelapan. Belakangan nama FINA memang terus menjadi sorotan, lantaran ia membawa kabur uang nasabah hingga mencapai 6,3 miliar rupiah. Kapolres Abdiya AKBP Muhammad Nasution dalam konferensi pers, selasa 7 Juli 2020 menjelaskan, FINA terancam dijerat dengan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jungto pasal 372 Jungto pasal 378 KUHP pidana. FINA yang menggunakan baju tahanan berwarna oranya tak banyak berkata-kata. Bahkan wanita kelahiran air berudang ajah selatan tersebut berulang kali menundukkan kepalanya. AKBP Muhammad Nasution mengatakan, dalam kasus ini pihaknya telah menerima sebanyak 6 laporan dengan total kerugian 3,6 miliar rupiah. Dalam penangkapan itu pihaknya menyita sejumlah barang bukti seperti mesin edisi, 5 lembar kartu ATM, 1 lembar laporan transaksi atau rekening koran atas nama Anton Sumarno, 1 lembar buku rekening, 1 unit ID card atas nama dirinya, 3 unit handphone, dan 1 unit mobil HRV, serta uang tunai sebesar 1,8 juta rupiah lebih. AKBP Nasution menyebutkan, modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan memberikan iming-iming hadiah pada calon nasabah jika memberikan uang kepadanya. Berawal dari informasi yang berada di masyarakat, dan di rekan-rekan media, dan di mahasiswa yang menjadi berubah dari saudara RS ini, jadi atensi kami sedang ke dalam perumahan perikian masyarakat, dan di dalam perumahan perikian masyarakat, dan di dalam perumahan perikian masyarakat, dan di dalam perikian masyarakat yang disimpan penyelidikan dan penyelidikan. Di akhir bulan Juli, sampai dengan awal 9 Juni, kita akan mendapatkan informasi dari Polis Adia melakukan penyelidikan. Kemudian, tanggal awal dan juri ini kemarin, beberapa masyarakat melaporkan kepada kita. Dari siber-siberi meditikan dan penyelidikan, kita akan mendapatkan informasi, kita dapatkan masyarakat yang untuk secara lapunsa telefonnya tidak ada yang tersebut, kita dapat diperlukan di puluh ini, sehingga dilakukan banyak-banyak penyelidikan. Jadi banyak penyelidikan, kemudian di lapangan kemampuan 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 kemampuan, saudara RS ini, tempat penangkapannya di wilayah di tengah, sehingga secara berusaha berkurang, dan sehingga lanjut pengembangan penyelidikan untuk proses pemimpin lanjutan. Ada beberapa penyelidikan yang kita amakan disini, berupa, ini ada semua ruang terasal, juga penyelidikan, kemudian ada ATM, ajan jelidikan, nama yang bersantutan, beberapa handphone, kemudian juga, apa yang, kita angkat untuk server dan lain-lain, ini ada juga drakenling, laporan transaksi dari salah sebuah yang berlibat, bukan dari laporan pulisi pada sekitar 3,6 tapi hasil dari penyelidikan yang kita dikumpul sementara yang dari 6 pelapor itu berpisah sekitar 6 belia tapi nanti kita lakukan projek, kita lakukan koordinasi dengan pihak bank, kemudian dengan pihak OJK apakah memang seperti itu atau nanti bisa dikembangkan untuk sementara kita masih lakukan ke dalam kita lakukan supaya untuk modusnya dia ini menggunakan jasa pick up service kepada nasabah yang kira-kira dia kompetensi di finansial dia kemudian juga beragian 108 ini kepada para nasabah kita segera nanti mau saya lakukan ke situ atau melakukan bank kami, tapi ada perlukan konus terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.